Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Jokowi Dodo disambut upacara ke negaraan di istana Presiden Hanoi, Vietnam. Setibanya di halaman istana, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Presiden Vietnam, Vovantung. Tampak juga sejumlah anak membawa bendera kecil kedua negara terus menyebut kedatangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga diberikan bunga tangan oleh seorang anak Vietnam. Setelahnya Presiden Jokowi mengikuti proses upacara penyambutan ke negaraan yang diawali dengan lagu Kebangsaan Kedua Negara, diiringi dentuman meriam 21 kali. Selanjutnya, kedua pemimpin melakukan inspeksi pasukan kehormatan. Kedua pemimpin kemudian memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Melik Negara Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko, Anggota Watim Pres Ghandi Suristianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi. Sementara itu hadir dari Vietnam antara lain Menteri Luar Negeri Bui Tan Son, Kepala Isana Presiden Vietnam Lech Han Khai, Menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Le Minh Huan, Menteri Komunikasi dan Informasi Nguyen Man Hung, Kepala Komite Rakyat Hanoi Transitan, dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Tavantong. Selepas itu kedua pemimpin berfoto bersama dan mengadakan pertemuan bilateral. Kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama di sejumlah bidang, antara lain dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang perikanan yang ditandai dengan pertukaran nota kesepaman antara kedua negara. Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pada pertemuan tersebut Indonesia dan Vietnam menyempakati sejumlah kerjasama. Salah satunya peningkatan target perdagangan baru. Pada bidang investasi, Presiden Jokowi menyebut baik peningkatan investasi antara kedua negara, perusahaan besar, dan unicorn Indonesia yang telah berinvestasi di Vietnam secara signifikan. Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam telah menyepakati penguatan kerjasama ketanahan pangan antara kedua negara, baik dalam bidang pertanian maupun perikanan. Selain itu, Presiden Jokowi menyebut baik kerjasama teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menurunkan kemajuan industri digital kedua negara. Presiden Jokowi menunturkan bahwa Indonesia dan Vietnam telah menyepakati kerjasama di bidang ekosistem mobil listrik dan baterai, serta transisi energi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas dan pertemuan ekonomi kawasan. Presiden Tung, terima kasih atas sambutan hangatnya kepada saya dan delegasi. Sepuluh tahun kemitraan strategis Indonesia dan Vietnam kita rayakan dengan terlampauinya target perdagangan 10 miliar US dollar dan kuatnya kerjasama di berbagai bidang. Terkait pertemuan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita sepakat untuk meningkatkan target perdagangan baru. Yang kedua, di bidang investasi, saya menyambut baik meningkatnya investasi kedua negara, perusahaan besar, dan dua unicorn Indonesia yang telah berinvestasi cukup signifikan di Vietnam. Saya yakin mereka akan diberikan kemudahan dan perlindungan yang baik, dan saya mendorong perusahaan Vietnam untuk memperkuat investasinya di Indonesia. Ketiga, di bidang ketahanan pangan, kita sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan perikanan, di mana penanda tanganan MOU kerjasama perikanan adalah momen terbesar untuk mendorong kolaborasi dan investasi di bidang ini. Yang keempat, kerjasama industri strategis, saya menyambut baik komitmen investasi, VINFAS, untuk membangun ekosistem mobil listrik dan baterai di Indonesia. Kita juga sepakat memajukan kerjasama di bidang transisi energi dan ekonomi digital untuk mendorong kemakmuran rakyat dan kawasan. Terakhir, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui implementasi konkret dari ASEAN Outlook on Indo-Pasifik dan dukungan terhadap keketuaan Laos di ASEAN. Turut penda bagi Presiden dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Renato Marsudi, Menteri Badan Usang Melik Negara Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staff Kepresiden Nanmuldoko, Akutariwan Pertimbangan Presiden Gandhi Sudistianto, dan Duta Besar RI untuk Vietnam Denny Abdi. Tim Eligen Media melaporkan. Tim Eligen Media